Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membahas mengenai persiapan PTS matematika semester genap kelas 9 part 2 oke jadi di soal nomor 4 ini tinggi sebuah menara 25 meter dan lebarnya 15 meter jadi berarti ini keadaan menara yang sebenarnya ya lebarnya sebenarnya 15 dan tingginya itu 25 meter jika pada layar tv itu ternyata lebarnya menaranya 21 meter 21 cm maka berapakah tinggi menara pada tv ya berarti ini yang kita lihat di tv nah misalkan kita ilustrasikan seperti ini biar kalian juga paham ya menaranya ini tv jelek banget jadi menaranya seperti ini misalkan gitu ya ini menara gitu nah di tv aja misalkan tingginya berapa lebarnya berapa gitu ya tadi kan pada layar tv lebarnya 21 cm tapi pada kenyataannya itu lebarnya 15 cm berapakah tinggi pada layar tv ya berarti belum diketahui sih tinggi layar pada tv nah kita buat dulu ya tinggi menara ya T menara asli gitu ya T menara asli itu adalah 25 meter tapi disini kita ubah dulu ya dari meter ke cm berarti 25 dikali dengan 100 ya karena kan turun maka 2500 cm nah selanjutnya lebarnya gitu ya lebar dari menara asli menara asli nah lebarnya adalah 15 meter kita rubah juga ke cm maka 15 dikali dengan 100 sama dengan 1500 cm nah kalau kita lihat ya lebar menara pada tv itu kan lebar tv gitu ya itu 21 cm nah berapakah sih tinggi dari menara pada tv gitu ya ini tanya-tanya maka disini kita akan menggunakan rumus ya tinggi pada media tv ya atau tinggi menara pada tv tinggi pada tv aja dibagi dengan tinggi sebenarnya tinggi sebenarnya itu adalah tinggi menara aslinya ya tinggi sebenarnya nah sama dengan kalau disini tinggi pada tv atasnya kita berarti harus lebar pada tv lebar pada tv gitu ya per lebar sebenarnya lebar sebenarnya nah kalau semuanya ini udah pada satuan cm nantinya berarti si C dan si D ini tidak usah kita pilih karena kita udah merubah semuanya ke cm berarti antara A dan B gitu ya tentunya kita lihat disini tinggi tv ya kita tulis aja misalkan variabelnya X karena dia yang kita mau cari tinggi sebenarnya ya tinggi sebenarnya itu 2500 sama dengan lebar pada tv yaitu 21 dan lebar sebenarnya adalah 1500 nah ini kita kalikan silang gitu ya jadi 1500 dikali X sama dengan 21 dikali 2500 oke sekarang 1500 X sama dengan 52.500 nah jadi si X nya tinggal kita pindah ruaskan atau si 1500 nya kita pindah ruaskan aja nih kita usir gitu ya jadi 52.500 dibagi dengan 1500 ini nolnya bisa kita coret maka tinggal X sama dengan 525 per 15 gitu ya jadi X nya ini sama dengan 35 karena tadi kesatuannya semuanya udah kita rubah ke cm ya maka yang benar adalah jawabannya option A seperti itu ya oke disini sebuah pohon mempunyai bayangan sepanjang 9 meter di atas tanah mendatar berarti ada sebuah bayangan sepanjang 9 meter ini misalkan bayangan gitu ya dan yang ini adalah si pohonnya gitu ini pohonnya ini bayangannya tadi bayangannya sepanjang 9 meter maka bayangan ini 9 meter di atas tanah mendatar oke tanahnya dikentuin ya mendatar ditentuin gitu nah sedangkan anak yang tingginya 1,6 berarti disini anak ya misalkan disini gitu oke tingginya 1,6 1,6 mempunyai bayangan sepanjang oke ini bayangannya gitu ya bayangannya sepanjang 2,4 dan kita lihat berapakah tinggi pohon yang sebenarnya disini juga kita tahu ya di soalnya ini sebangun kita anggap nah maka kalau kita mau perumpamakan si tinggi per tingginya terlebih dahulu ya karena ini yang nanti ditanyakan maka kita bisa buat nih tingginya si anak 1,6 per tingginya pohon karena dia diketahui maka kita tulis T sama dengan ya bayangan dibagi dengan bayangan karena kita mulai dari tinggi yang si anak ini ya maka kita diatasnya itu harus bayangan anak terlebih dahulu dibagi dengan bayangan si pohon gitu ya maka kita kalikan silang gitu ya maka 9 dikali 1,6 sama dengan 2,4 dikali dengan T seperti itu maka anak-anak juga bisa kita buat gini 1 kali 1,6 karena 2,4 T ini perkalian maka kita buat sini 2,4 sama dengan si T 1,6 itu bisa dibagi dengan 2 ya nanti 2,4 juga bisa dibagi dengan 2 nah hasilnya berapa 1,6 dibagi dengan 2 itu 0,8 gitu ya kalau misalkan 2,4 dibagi dengan 2 itu 1,4 maka 9 dikali 0,8 per 1,4 sama dengan T maka hasilnya 9 dikali 0,8 ini kita hitung ya kalian boleh bisa mencoba 9 kali 0,8 oke 9 dikali 0,8 itu hasilnya adalah 7,2 berarti dibagi dengan 1,4 sama dengan T nah 7,2 dibagi dengan 1,4 itu hasilnya adalah coba kita hitung terlebih dahulu ya ini ada kesalahan atau tidak 0,6 dibagi dengan 2 0,8 iya benar 2,4 dibagi dengan 2 hasilnya 1,2 oh iya ini ada kesalahan seharusnya bukan 1,4 ya tapi 1,2 nah ini harus hati-hati ya maka 7,2 dibagi dengan 1,2 itu hasilnya adalah 6 ya jadi tinggi pohonnya itu adalah 6 6 apa? 6 meter gitu ya berarti jawabannya adalah yang C gitu karena kenapa tinggi bayang eh panjang bayangannya aja meter gitu ya maka tinggi pohon juga harus meter oke selanjutnya ke soal berikutnya nih sedikit lumayan cukup panjang untuk mengejakannya sebuah foto dilatakan pada sehelai karton berukuran 40 kali 60 ya maka kita bisa ilustrasikan fast fotonya itu ya seperti ini panjangnya ya dikali dengan lebar ya atau kalau bisa kita ambil yang ini 60 yang ini 40 gitu nah di atas sebelah atas atas berarti sini kiri sebelah sini dan kanan itu masih terdapat sisa oke berarti disini 5 disini nanti 5 disini nanti juga sisanya 5 gitu ya seperti ini oke ini sisanya 5 ini 5 ini 5 gitu jika foto tadi sebangun dengan karton berapakah lebar karton di sebelah bawah berarti yang ini nanti yang akan kita cari gitu ya nah caranya ya kita lihat nih untuk lebar foto apakah lebar foto sudah diketahui gitu ya nah caranya gimana lebar foto gitu kita tulis ini lebar foto sama dengan ya kalau kita lihat disini lebar foto itu kan berarti tinggal 40 gitu ya 40 ini kan lebar nih kalau misalkan fotonya segini gitu berarti kan ada 40 dikurang 5 ditambah juga dengan 5 kan sisi kiri dan kanannya 5 gitu ya dan lebar yang paling bawahnya atau lebar kartunya itu 40 maka 40 dikurang 10 maka lebar fotonya otomatis disini 30 ya dari sini ke sini 30 nah sekarang kita lihat lagi nih tinggi fotonya ya untuk tinggi fotonya tinggi foto sama dengan X cm kita anggap aja misalnya seperti itu ya maka kita lihat lagi lebar dibagi dengan lebar foto ya ini lebar foto dibagi dengan lebar fast kartonnya sama dengan ya tinggi dari si foto dibagi dengan tinggi dari si kartonnya gitu nah ini kali silang sama kamu maka tinggal 60 dikali 30 jadi X dikali dengan 40 60 dibagi dengan 60 dikali ya dibagi 60 dikali 30 100 1800 gitu sama dengan X dikali 40 nah X kali 40 ini si 40 kita pindah ruaskan maka 1800 dibagi dengan 40 sama dengan X nah maka 1800 dibagi dengan 40 sama dengan X ini bisa kita coret maka tinggal 180 dibagi dengan 4 sama dengan X nah maka hasilnya adalah 45 sama dengan X gitu ya nah selanjutnya kita cek dulu nih 180 dibagi dengan 4 oke hasilnya benar ya 45 sekarang kita udah tau nih bahwa tinggi fotonya ya tinggi foto itu 45 cm lebar foto ya tinggi foto 45 lebar foto itu 30 oke disini yang kita gak tau adalah lebar bagian karton gitu ya kalau misalkan lebar fast fotonya aja itu 60 gitu ya lebar fotonya maka kita kan harus tau terlebih dahulu nih yang diketahui adalah 5 cm gitu ya maka disini kita kurang terlebih dahulu tapi buka kurung 5 terus kita tambahkan nah tambahkannya apa tentu aja kita tambahkan 45 karena tinggi foto ya tadi tinggi fotonya 45 kan baru ntar kita ketahuan sisanya tuh berapa gitu ya jadi 60 dikurang dengan 50 gitu jadi sama dengan 10 cm jadi jawabannya ini adalah yang bener B seperti itu oke mungkin cukup sekian untuk part 2 ini apabila ada kesan maaf wabila taufik wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati